Intro Kelangkaan BBM jenis solar terjadi sepanjang jalur pantura tuban sejak sepekan. Sopir truk terpaksa mengganti bahan bakar ke Pertaminadex yang jauh lebih mahal akibat kelangkaan solar. BKSDA jati melarang perburuan bangau putih karena populasi di wilayah pesisir Gresik Utara semakin berkurang. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore saudara dan berjumpa dengan Jawa Timur hari ini. Edisi Jumat 15 November 2019 bersama saya Dinda Putri. Dan saya Ulvi Fajah selama 60 menit ke depan akan menyampaikan berbagai informasi aktual dan menarik berikut Jawa Timur hari ini selengkapnya. Ya saudara belasan rumah warga di sekitar kaki Gunung Lemongan Kabupaten Lumajang rusak akibat gempa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan Gunung Lemongan masih berstatus normal atau level. Belasan rumah warga yang ada di Dusun Cilik, Desa Sumber Petung Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang rusak akibat gempa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kerusakan didominasi dengan retaknya bagian rumah. Semuanya terlihat memanjang mulai dari dinding hingga lantai. Sedangkan lebarnya bervariasi mulai dari 1 hingga 4 cm. Sejumlah warga menceritakan retaknya rumah mereka ini akibat gempa yang mengguncang dalam beberapa hari terakhir. Gempa diduga berasal dari Gunung Lemongan yang merupakan gunung api aktif di sekitar rumah warga. Mulai subuh, tapi yang saya rasa mulai jam 10. Jam 10 terus 15 menit ada lagi banggangan. Sampai sekarang ada berapa kali kira-kira Pak? Tadi pagi ada dua kali. Yang retak yang dibawah dindingnya juga retak semua. Petugas pos pantau Gunung Lemongan enggan menjelaskan lebih rinci tentang gempa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Petugas hanya menjelaskan bahwa gempa terjadi akibat ada kenaikan aktivitas vulkanik Gunung Lemongan atau pergerakan sesar tektonik. Hingga saat ini Gunung Lemongan masih berada di level paling bawah atau level 1 dengan status gunung api normal. Sedangkan secara visual puncak Gunung Lemongan tertutup awan mendung. Sedara puluhan driver ojek online di Sidoarjo, Jawa Timur membagikan nasi bungkus kepada para pengguna jalan raya. Dalam hitungan menit ratusan nasi bungkus ludas. Melalui aksi ini, para driver ojol berharap masyarakat tidak resah atas insiden pembunuh diri yang ada di Polrestabes Medan beberapa waktu lalu. Sekitar 250 nasi bungkus dan air mineral yang dibungkus dalam kantong plastik ini, ludas dibagikan kepada para pengguna jalan raya yang melintas di jalan pahlawan Kabupaten Sidoarjo, Jumat Mati. Aksi bagi-bagi nasi bungkus ini rutin diadakan setiap hari Jumat oleh para driver ojol yang setiap harinya mangkal di Base Camp Pondok Jati, Sidoarjo. Nasi bungkus itu sendiri didapat dari swadaya para driver ojol sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Melalui aksi bagi-bagi nasi bungkus ini, pihaknya berharap kepada masyarakat maupun sesama driver ojek online se-Indonesia agar tidak resah dengan insiden pembunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Medan beberapa hari lalu. Pasalnya dalam insiden itu, pelaku pembunuh diri menggunakan seragam ojol untuk melancarkan aksinya. Kebanyakan kita bisa berbawa dengan masyarakat, pengguna, pengguna ataupun bukan pengguna ojek online. Itu memang bukan ojol, gak usah risau, gak usah risau. Para driver ojol juga meminta kepada sesama pengemudi ojek online untuk terus meningkatkan pelayanannya serta tidak terpengaruh dengan isu yang berkembang pasca teror bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan beberapa hari lalu. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Bojonegoro berunjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten setempat kemarin siang. Mereka menuntut kejelasan uang sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa tahun 2018 sebesar 2,9 triliun rupiah yang didepositokan PMK Bojonegoro di empat bank. Aksi unjuk rasa digelar sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kabupaten Bojonegoro. Aksi yang awalnya berlangsung tertib tiba-tiba memanas saat sejumlah mahasiswa yang kecewa karena aksinya tak mendapat tanggapan dari Bupati Bojonegoro, Anamu Awana. Mahasiswa berusaha memaksa masuk ke dalam kantor PMK Bojonegoro, namun usaha mahasiswa ini segera dihadang peluang petugas keamanan yang berjaga di lokasi. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Beberapa mahasiswa bahkan sempat terlibat perang mulut dengan petugas sebelum akhirnya salah seorang staf ahli Bupati datang menemui mereka dan menyampaikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro sedang tidak ada di tempat. Meski demikian aksi unjuk rasa tetap berlangsung, mereka menumpahkan kekesalan dengan berorasi mendesak Pemkap Bojonegoro lebih transparan dalam mengelola uang rakyat termasuk sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Kami menemukan kejelasan dari uang 2,9 juta ini, uang apa? Berkaitan dengan alasan, hal yang mendasari dalam hal ini Pemkap, khususnya Bupati begitu, mendepositukan di empat bank yang ada di Kabupaten Terjumgo tersebut, bahkan dengan nominal yang begitu besar. Mahasiswa juga mendesak kepada penegak hukum untuk mengusutin tas tugas penyelewangan uang silpa yang didepositukan di empat bank tersebut. Ya, saudara menyikapi kelangkaan solar yang terjadi di berbagai wilayah termasuk di Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Darda memberikan perhatian terhadap hal tersebut. Perhatian itu disampaikan siang tadi di rapat paripurna di DPRD Provinsi Jawa Timur. Beberapa wilayah di Jawa Timur mengalami kelangkaan solar karena tingginya konsumsi solar. Diperkirakan hal tersebut karena kebutuhan melebihi 10% dari kuota di antaranya Pulau Madura, termasuk wilayah yang terparah. Informasi dari Marketing Operation Region 5, Pertamina, secara umum kuota solar yang disalurkan ke seluruh wilayah Kabupaten Kota di Jawa Timur sudah sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Ya tentunya mereka butuh solar untuk jalan, ya jadi kalau nggak ada solarnya ya mereka protes. Kenapa? Itu kan logis, ya kan? Jadi gimana mau nggak usah perlu mobok lagi, mau nggak ada solarnya mau jalan pakai apa. Ya jadi memang ini harus diadakan solarnya. Jadi himbawan saya untuk para supir, kita sedang bekerja bersama-sama. Tentunya kewenangan ini bukan di Pemprov, tetapi kita berjuang untuk lancarnya arus barang dan jasa. Saya kan tidak bisa langsung mengasumsikan apa sih, apakah over kuota, apakah ada masalah. Ini saya harus dapat informasi dulu. Apapun yang saya nyatakan ini kan langsung nanti dianggap, kalau tidak didasari dengan telahan yang mendalam, ini malah bisa menimbulkan masalah. Jadi tadi pokoknya intinya kami sudah menghubungi Kepala Dinas SDM untuk kemudian segera mendapatkan informasi yang paling update. Kelangkaan solar yang akan mengganggu kebutuhan masyarakat termasuk kendaraan angkutan barang yang menggerakkan perekonomian. Kelangkaan bahan bakar jernis solar terjadi di seluruh SPBU di Jalan Nasional Bypass Mojokerto dalam beberapa hari terakhir. Akibatnya banyak supertruk tidak mendapat solar dan terpaksa mengganti bahan bakar Pertaminadex yang harganya jauh lebih mahal. Sejumlah truk tronton terpaksa balik arah saat akan mengisi solar di SPBU Balong Mojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Hal ini disebabkan stok solar di SPBU Balong Mojo kosong dalam dua hari terakhir. Selain di SPBU Balong Mojo, kekosongan stok juga terjadi di SPBU Jalur Nasional Bypass lainnya, seperti di SPBU Meri, SPBU Japan Soko, dan SPBU Trawulan Kabupaten Mojokerto. Saniman pengawas SPBU Balong Mojo mengatakan, kekosongan stok terjadi sejak dua hari terakhir. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan di pengambilan SPBU Pertamina Surabaya. Setiap mengambil hanya di jatah 16.000 liter solar, padahal biasanya tidak ada pembatasan saat mengambil jatah di Pertamina Surabaya. Kita sebenarnya sudah nebus, setiap hari kita itu nebus 16, terus tiga hari kita nebus 24. Cuma berhubung ini ada di ketir ini di jatah itu ya, kita cuma bisa nebus 16, dan kita tidak bisa untuk nambah. Para pengenung di trek antar kota dalam provinsi yang akan mengantar barang terpaksa mengganti bahan baku solar dengan Pertamina Dex yang harganya lebih mahal 11.700 rupiah per liternya. Para sopir trek dan angkutan umum berharap pengiriman solar kembali normal seperti biasanya, agar tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar yang mengakibatkan ongkos perjalanan menjadi mahal. Dari Mojokerto, Heri Sukemi melaporkan. Ya, saudara, kelangkaan bahan bakar minyak PBM jenis solar terjadi sepanjang jalur pantura Kabupaten Tuban sejak sepekan ini. Akibatnya banyak kendaraan harus menginap di area SPBU karena kehabisan bahan bakar. Stasiun bahan bakar umum atau SPBU di sepanjang jalur pantura wilayah Kabupaten Tuban sejak sepekan terakhir kehabisan stok solar. Bapan pengumuman bahwa solar habis dipasang untuk memberitahu pengemudi kendaraan. Namun tak sedikit pengemudi yang masih tetap nekat mencoba masuk meski akhirnya harus putar balik keluar. Puluhan kendaraan bermesin diesel mengantri untuk mengisi bahan bakar jenis solar. Antrian panjang terjadi hingga keluar area SPBU. Kendaraan angkutan berat ini terpaksa menginap sejak Rabu kemarin. Mereka telah berusaha untuk mendapatkan solar dengan keluar masuk SPBU hingga akhirnya harus berhenti karena kehabisan bahan bakar. Pihak SPBU sebenarnya mendapat kiriman solar namun jumlahnya dikurangi. Jika biasanya mereka mendapat 24.000 liter per hari maka kini hanya 8.000 liter per hari. Jumlah tersebut hanya bertahan beberapa jam saja di serbu pembeli. Ini kok pada banyak truk parkir ini kenapa Pak? Lugus solar, lugus solar ya. Ini solar kosong gitu ya? Iya, iya. Ini sudah berapa hari Pak enggak ada solar? Enggak ada dua hari enggak ada solar. Terus ini info-nya datang kapan Pak solar ini? Enggak tahu Pak. Berarti belum ada kejelasan ya? Iya, iya. Warga khususnya pengemudi berharap Pertamina mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kelangkaan solar ini. Dari Tuban, Heristiawan melaporkan. Warga terkait dengan informasi tadi akan kita ikuti dialog aktual yang akan dipandu oleh rakan kami, Adin Daput, Trita Tawang bersama kami di Jawa Timur hari ini. Ya, Saudara, kelangkaan solar yang terjadi di Jawa Timur beberapa akhir ini meresahkan banyak masyarakat. Dari pantauan kami, kelangkaan solar ini terjadi di jalur Pantura dan juga Madura. Dan sebenarnya apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Telah hadir bersama kami Pak Edi Magun, Communications Officer Pertamina Amor 5, Jatim Balinus. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Pak, sejauh ini masih banyak berita yang mengabarkan kelangkaan terjadi. Ada yang mengatakan kalau ini karena stoknya habis. Ada yang mengatakan kalau pendistribusiannya tidak merata. Nah bagaimana menanggapi hal tersebut Pak? Baik, mungkin saya jelaskan di kesempatan yang baik ini bahwa sampai dengan Oktober, Oktober 2019 ini sebenarnya untuk solar sendiri itu kuota untuk Jawa Timur itu sudah berada pada angka 1.917.800 kiloliter. Dari total kuota kita di Jawa Timur di tahun 2019 adalah sekitar 2.092.000 kiloliter. Artinya bahwa sisa daripada kuota kita itu masih sampai dengan akhir tahun itu masih dengan 174.000 kiloliter. Jadi mungkin yang sekarang kita hadapi ini adalah karena kemudian kuota itu menjadi sedikit yang tersisa, maka kami dari pihak Pertamina itu berusaha untuk meratakan supply. Jadi dari 34 kuota kabupaten yang ada di Jawa Timur ini paling tidak mendapatkan jatah yang merata. Jadi kalau misalnya seperti diungkatkan oleh teman-teman pemilik SPBU bahwa misalnya mereka biasa per 3 hari dapat 24.000 kiloliter, kemudian sekarang harus dapat 16.000, itu merupakan bagian daripada upaya kami melakukan distribusi pemerataan daripada sisa kuota yang ada sampai dengan akhir tahun. Artinya ini masih ada beberapa daerah yang belum mendapatkan distribusi secara merata ya Pak. Bisa disebutkan Pak daerah mana saja itu? Kalau daerah itu otomatis memang kami harus berkewajiban membuat supply itu menjadi merata. Tapi mungkin ini saya sampaikan juga biar publik tahu bahwa dari 34 kota kabupaten itu kuota yang masih positif, yang masih positif itu hanya ada di, masih tersisa di kota Surabaya, kemudian kota Blitar, kabupaten Blitar dan juga di Batu. Nah kenapa kemudian Pertamina melakukan pengaturan dengan melakukan penyesuaian, pembatasan yang biasa per 3 hari dapat 24.000 kiloliter misalnya di satu SPBU ini menjadi 16, ya itu kembali lagi bahwa kalau kami tidak mengatur sisa kuota yang 174.000 itu maka sangat besar kemungkinan sebelum masuk bulan Desember kuota Jawa Timur itu sudah selesai. Artinya masih ada 2 bulan ini dan jatahnya masih tinggal 174.000 kiloliter, betul ya Pak. Baik, lalu menjelang Natal dan Tahun Baru ini, di akhir tahun ini masih banyak pastinya permintaan. Nah bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Ya, di dalam Pertamina ini kan kita sebagai, sesuai dengan amanah undang-undang ya, undang-undang migas itu sendiri, Pertamina ini kan berperan sebagai operator. Dalam hal ini bahwa kami diberi tugas untuk menyediakan bahan bakar atau energi, di samping itu juga menjaga ketahanan energi nasional, termasuk di Jawa Timur. Nah di dalam sistem suplai kami itu, kami melakukan ada yang namanya alih suplai. Alih suplai itu dilakukan dengan tentu melihat, jika misalnya, kami kan ini region 5, teman-teman di region lain yang kemungkinan kuotanya masih berlebih, itu kemudian akan dikirim ke tempat kami di Morlima. Tetapi kan yang perlu kita jaga sekarang ini, apabila kemudian kuota yang berlebih itu tidak berada di Pulau Jawa, ini kan akan menjadi masalah juga. Karena kan harus diangkut pakai kapal dan segala macam, misalnya kalau di Sulawesi yang berlebih, kan harus diangkut. Tapi pada prinsipnya, apapun, kami sebagai operator bertanggung jawab penuh untuk menyediakan energi, menyediakan bahan bakar di wilayah kerja kami masing-masing. Terutama kami di Morlima, yang wilayah kerja melibuti Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Baik, artinya masih ada alternatif lain ya Pak untuk menanggulang hal tersebut. Apakah kelangkaan solar ini hanya terjadi di Jawa Timur dan untuk daerah Morlima saja? Maksudnya, di provinsi lain apakah ada kejadian serupa yang terjadi? Kalau hasil komunikasi kami tadi pagi dengan beberapa teman Mor, terutama di Pulau Jawa, memang ada beberapa titik di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah yang juga mulai menuju kepada kelangkaan solar. Kelangkaan, karena memang jujur saja kalau di akhir-akhir tahun ini kan semua region kami itu mengalami kekurangan ya, karena itu tadi. Karena ya kami mungkin melihat begini, kita ada perilaku, perilaku daripada pengguna BBM ini yang perlu sama-sama kita koreksi. Di SPBU misalnya, kita masih sering bahkan masih banyak sekali mobil-mobil yang CC-nya besar, yang dibuat di atas tahun 2000, yang harusnya tidak lagi menggunakan solar subsidi, itu pada antri, mengambil solar subsidi. Ini bukan kita menyalahkan konsumen, tidak. Tapi ini kan perilaku. Ini merupakan bagian daripada yang memberikan kontribusi terhadap daya serap solar subsidi yang begitu besar, tetapi tidak cepat sasaran. Artinya kesadaran masyarakat juga diperlukan ya, untuk menangani hal ini secara bersama-sama. Dan tapi stok masih tinggal sedikit, padahal permintaan masih banyak. Dan untuk regulasi dari pemerintah sendiri bagaimana menangani hal tersebut? Saya tidak bisa berkomentar kalau bicara regulasi, karena kembali lagi, sesuai dengan amanah Undang-Undang Migas, sejak tahun 2002, Pertamina ini kan posisi sebagai operator. Masalah regulasi itu sudah diamanahkan kepada teman-teman di BPH Migas, yaitu Badan Pengatur Hilir. Badan Pengatur Hilir yang harusnya mengatur hal tersebut ya? Kalau regulasi kan ada di pemerintah. Jadi pada prinsipnya seberapapun sisa stok dari kuota yang ada, kami harus berusaha untuk bisa mempertahankan ketahanan kuota itu sampai dengan akhir tahun. Karena kami secara regulasi, kami tidak diberikan wewenang untuk menambah atau mengurangi kuota yang ada. Sejauh ini Bapak melihat bagaimana kedarja BPH Migas untuk menangani kelangkaan ini? Saya dalam posisi tidak bisa mengkoreksi BPH. Tetapi saya tahu teman-teman BPH juga pasti bekerja keras untuk melihat situasi ini. Ya mungkin evaluasi atau apa yang telah dilakukan pada tahun ini tentu kita berharap ya akan memberikan perubahan-perubahan yang signifikan. Karena pasti pemerintah juga tidak mungkin lah pemerintah dalam hal ini sengaja membiarkan kondisi ini terjadi setiap tahun gitu kan. Jadi kita berharap lah artinya bahwa pemerintah daerah sebagai yang mengajukan kuota per tahun kemudian BPH sebagai pengatur mungkin bisa melakukan konsolidasi yang lebih baik dari evaluasi tahun ini agar tahun depan mungkin bisa. Di samping itu kembali lagi perilaku kita masyarakat ya jangan menggunakan apa yang bukan menjadi hak kita. Mungkin itu juga akan membantu. Ya untuk koordinasi dengan mor dari daerah lain, provinsi lain memang butuhkan waktu ya Pak untuk saling mendistribusi ke Jawa Timur terutama. Dan upaya apa sih yang mungkin bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini Pak? Kalau sampai hari ini, sampai tadi teman-teman yang teknis ya, teman-teman teknis itu memang masih berkondasi dengan Jakarta, dengan tempat-tempat teman-teman mor yang lain. Dan hasilnya tentu bukan butuh waktu ya, karena di tempat-tempat yang lain juga mereka menjaga stok mereka gitu kan. Dan barang ini bukan barangnya Pertamina. Itu yang kemudian perlu kita ingat. Perlu digarisbawahi ya. Bahwa solar subsidi itu bukan solarnya Pertamina. Jadi ini solarnya pemerintah. Jadi menggeser kuota itu, menggeser solar subsidi itu tentu membutuhkan izin. Ijin kepada pihak pemerintah dalam hal ini BPH untuk kemudian jika mendapatkan izin, mungkin dalam jumlah tertentu bisa kemudian digeser. Kalau kita lihat sekarang pun supir pengangkat BBM ini rela untuk menginap Pak di SBBU untuk mendapatkan antrian. Bagaimana melihat hal tersebut? Ini kami ikut prihatin sebenarnya. Kembali lagi bahwa Pertamina tidak memiliki kewenangan secara regulasi untuk kemudian bisa melakukan kebijakan secara internal untuk menambah kuota. Agar kemudian, jadi untuk menambah kuota agar kondisi ini bisa segera berubah. Tetapi kami tetap berkoordinasi dalam hal ini internal Pertamina sendiri. Kami juga berkoordinasi dengan BPH Migas, dengan pemerintah dalam hal ini. Agar kondisi yang sekarang sedang terjadi di Jawa Timur, ini kan terjadi merata ini. Di Jawa Timur ini bisa segera diselesaikan. Yang penting sekali lagi kami tetap berkomitmen bahwa kami akan menjaga ketahanan energi di Jawa Timur sampai dengan akhir tahun. Artinya masih ada sekitar dua bulan ya Pak untuk mendistribusikan solar di berbagai daerah di Jawa Timur. Dan artinya nanti pada tahun 2019 solar bisa kembali normal ya Pak? Kami berharap dan saya yakin bahwa kondisi itu, saya tidak tahu ya mungkin kemarin karena ini tiba-tiba jalan tol, tiba-tiba baru dioperasikan dan lain. Tentu ini kan memakan konsumsi yang besar. Ya mudah-mudahan di tahun 2020, tentu sekarang pemerintah daerah di tiap kabupaten kota, provinsi, dan pemerintah pusat juga sudah mengkaji ini. Efek tol ini mungkin juga cukup besar dalam mengkonsumsi solar ya. Mungkin dulu satu truk kalau dari Jakarta ke Jawa Timur misalnya butuh waktu 3-4 hari dengan jalan tol mungkin dia hanya bisa satu hari PP. Tentu kan konsumsinya jadi lebih besar. Jadi saya termasuk optimis. Dan kita semua harus optimis bahwa di tahun-tahun berikut tentu semua akan menjadi lebih baik. Karena ini kan semua bekerja. Baik. Pak memang kalau kita lihat cuma ada beberapa daerah saja yang masih tersedia solar. Seperti yang disebutkan tadi ada Surabaya, Blitar, dan juga Batu. Artinya beberapa daerah masih dalam krisis seperti Madura. Nah ini apakah ada alternatif lain untuk masyarakat terutama Organda, Surabaya yang katanya ini mengancam untuk tidak beroperasi kalau tidak ada pasokan Pak? Iya. Sekali lagi saya ingin mengatakan kepada semua warga terutama teman-teman Organda Bahwa Pertamina tetap dalam sampai dengan hari ini dan ke depan sampai dengan akhir tahun kami berkewajiban untuk menyediakan. Caranya, teknisnya seperti apa itu akan kami lakukan untuk menyediakan bahan bakar untuk kendaraan. Sebenarnya kalau kita, ya tadi saya lihat ya di tayangan TV teman-teman driver beralih kepada Pertamina Dex dan Pertalai. Nah itu bagaimana menurut Anda Pak? Pertamina Dex. Itu sebenarnya langkah yang cukup baik. Cuma memang dari sisi harga memang jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal. Ya karena kita bicara harga ini kan juga bicara kualitas. Jadi saya optimis lah. Pokoknya kalau memang kita akan tetap sama-sama menjaga ketahanan energi ini, menahan ketahanan BBM ini sampai akhir tahun. Tetapi memang itu tadi. Karena kami tidak punya kewenangan untuk menambah kuota, makanya kami berusaha untuk bagaimanapun dengan apa kuota yang tersisa ini bisa terdistribusi baik di semua kabupaten dan kota yang ada di Madura. Artinya masyarakat ini tak perlu khawatir ya karena dari Pertamina sendiri selaku operator ini tetap akan mengusahakan yang terbaik ya Pak untuk distribusi sampai akhir tahun ini. Harapan Pak mungkin himbawan juga untuk masyarakat ke depannya agar tidak resah untuk beberapa bulan sampai akhir tahun ini Pak. Ya, saya atas nama Pertamina menghimbau ya, meyakit pada masyarakat lagi bahwa kita harus tetap optimis. Bahwa kondisi ini, Pertamina tetap pada posisi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai operator penyedia bahan bakar di negeri ini. Kami juga bertanggung jawab penuh terhadap ketahanan energi di provinsi ini, di wilayah kerja kami, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Karena secara teknis teman-teman kami di lapangan juga sudah berkoordinasi baik internal, lintas region, juga di Jakarta sedang berkomunikasi dengan pemerintah dalam hal ini sebagai pemilik BBM Solar Subsidi. Tidak usah terlalu panik, saya juga menghimbau kepada para spekulan-spekulan yang biasa melihat, memanfaatkan situasi. Dalam kondisi begini kan kita tidak bisa memengkiri ya, bahwa ada juga orang yang kemudian melakukan spekulan-spekulan itu, melakukan pembelian secara banyak dan kemudian menyimpan stok. Ya saya sangat berharap bahwa sesuai dengan perintah undang-undang, ada yang namanya tim terpadu, teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan, pemerintah daerah, dinas perdagangan. Marilah kita sama-sama untuk mengawasi ini semua, agar apa yang menjadi kelangkaan ini memang bisa segera teratasi, masing-masing pada tuk foksinya masing-masing, dan Pertamina tetap sampai dengan akhir tahun 2019 akan tetap mempertahankan untuk ketahanan energi di Jawa Timur. Baik, terima kasih Pak Edi Mangu sudah memberikan informasi, semoga informasi ini menjawab segala keresahan masyarakat ya Pak. Insya Allah. Yang saudara tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini, kami akan kembali selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Yang saudara tetaplah bersama. Yerika Timur hari ini, saya keluarga tetaplah bersama-sama. Yang saudara tetaplah bersama-sama untuk daerah izah minta jeder будут saya, bagi jem Alliance satu. Yang saudara tetaplah bersama-sama, apal hydrogen tetap, betul. Terima kasih telah menonton 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 Tentang Terima kasih telah menonton 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 Jalanya Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton